Oke, jadi kali ini gue bakalan nge-review salah satu alat yang bener-bener berguna banget buat ilustrator digital di jaman sekarang ini. Ya, ini adalah Pen Display Huion Canvas 13. Oke, langsung aja kita review. Untuk tampilan luar boxnya seperti ini, ini boxnya keren abis sih, desain boxnya itu cukup minimalis. Di bagian depan ada tulisan Canvas 13, gambar dari pen displaynya sendiri, dan lain-lain. Kemudian untuk tampilan belakangnya seperti ini. Oke, untuk box sebagian luarnya kurang lebih kayak gitu. Jadi kita lanjut ke isi boxnya. Oke, yang pertama tentu aja kita dapet pen displaynya. Ada kartu garansi, lalu ada juga buku panduan penggunaan. Oke, yang kita dapet selanjutnya adalah Gloof. Ini berguna banget ya kalau kita lagi ngambar gitu. Pasti bakalan lebih lincah gitu untuk kita gerakin tangan. Kemudian disini ada juga lapnya. Ini lumayan keren sih. Ada logo Huionnya yang mengkilap kayak gitu. Next, disini ada perkabelan. Ya, ini penting banget biar pen displaynya itu bisa digunain. Kemudian disini ada stand stylusnya. Yang mana dalamnya itu ada isinya. Nah, isinya itu ujung dari stylus pennya. Terus yang terakhir tentu aja stylus pennya. Desainnya keren sih ini. Dari ujung kiri ukuran stylusnya itu besar. Semakin ke kanan itu ukurannya semakin kecil. Nah, itu yang bikin bagus. Itu menurut gue. Dan untuk stand stylusnya tadi, ya kegunaannya kayak gini guys. Ini biar stylus kita itu juga gak hilang ditaruh di sembarang tempat gitu. Kalau untuk box dalemnya itu kayak biasa ya guys. Terus di dalemnya lagi ada busannya yang kayak gini. Sebelum kita pakai, kita harus nyetting dulu pen displaynya di aplikasi Huionnya. Disini gue pakai Adobe Photoshop buat ngetes pen display ini. Dan bisa kita lihat sendiri kalau sensitivitasnya itu bener-bener akurat banget. Terus garisnya itu bisa kita atur sendiri tebal tipisnya. Kayak pas kita ngambar manual di kertas gitu. Kalau kita pengen garis yang tebal, tinggal kita tekan sedikit. Kalau mau tipis, ya jangan ditekan. Pokoknya ini tuh feelnya kayak ngambar manual di kertas gitu guys. Tapi lebih simple aja gitu. Dan jangan lupa selalu pakai glove. Biar kita ngambar itu, gerakan tangannya itu lebih leluasa. Kalau gak pakai gitu kan agak seret-seret gitu kan gerakannya. Dan disini kalau kita pakai yang Huion ini, tampilannya itu bakal sama seperti yang ada di laptop atau PC. Kita pakai pen display ini juga harus nyambung-nyambungin kabel gitu juga. Dan ini bagian yang paling gue males. Soalnya nyambung-nyambungin gitu juga lumayan tribut juga ya. Dan pen display ini cuma bisa digunain pakai stelus pennya aja. Jadi gak bisa pakai jari kayak touchscreen gitu. Ya tiba, sorry banget nih guys. Ini gue recordnya di kasur soalnya ya lagi dikos. Dan itulah juga kenapa gue gak bisa kenceng-kenceng kalau ngisi suaranya. Selanjutnya gue bakalan nyoba gambar. Oke langsung kita mulai. Selamat menikmati. Oke jadi gitu doang review dari gue. Ya intinya menurut gue ini Huion Canvas 13 ini benar-benar worth it banget untuk dipakai guys. Pokoknya ini best banget lah kalau kalian mau beli. Ini lebih worth it daripada pen tablet yang biasa gitu. Kalau pen tablet gitu kan biasanya ya agak susah gitu kan. Gerakin tangannya ke bawah tapi ngeliatnya ke depan. Jadi kan rumit gitu. Ya kalau buat kita yang belum terbiasa. Ya intinya bagus lah ini worth it banget. Dan untuk harganya kalian bisa searching sendiri di Google ya. Kemudian ya cuman gitu doang sih. Oke terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Gue Anggoro Art. See you next time. Bye.